Sementara itu penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro di kota Cimahi berlangsung dengan melibatkan puluhan anggota pelindung masyarakat Linmas untuk ikut mengawasi dan terjun langsung gencarkan protokol kesehatan. Sekitar 20 orang anggota pelindung masyarakat atau Linmas ke lurahan Cimahi kecamatan Cimahi Tengah ikut diterjunkan dengan masuk ke perkampungan padat pada PPKM Mikro. Para anggota Linmas yang membantu tim Satgas COVID-19 bersama anggota TNI dan Polri ikut mengawasi dan menggencarkan protokol kesehatan ke warga di tingkat RT dan RW. Tak sedikit petugas menemukan warga masih abai karena tak gunakan masker sehingga harus menjalani hukuman push-up oleh tim Satgas COVID-19. Diterjunkannya puluhan anggota Linmas sebagai upaya memaksimalkan pengawasan tingkat penyebaran COVID-19 di tingkat RT dan RW. Bahkan di kantor kelurahan telah didirikan poska penanggulangan COVID-19 lengkap dengan mobil ambulan. Upaya melibatkan Linmas hingga ke tingkat RT dan RW pada PPKM Mikro sebenarnya merupakan langkah lanjutan dari kelurahan Cimahi dalam menanggulangi COVID-19. Pasalnya dengan salah satu cara tersebut, kelurahan Cimahi menjadi satu-satunya kelurahan di kota Cimahi yang berada di zona hijau atau nol kasus positif COVID-19. Tim medis berharap banyak dengan penerapan PPKM Mikro akan mengurangi beban kerja tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19. Imbauan dan edukasi ke masyarakat langsung ke tokoh-tokoh masyarakatnya, ketua RT, ketua RW, CKM, tokoh masyarakat agar informasi tentang COVID ini, edukasi tentang COVID dapat langsung menyentuh ke masyarakatnya agar mereka lebih peduli lagi dalam menjaga kesehatannya dan melaksanakan proses. Dengan PPKM ini mudah-mudahan bisa keringatkan tugas kami, terutama tenaga kesehatan dalam penanganan maupun penjagaan COVID ini. Karena kami pun di KISM, selain penanganan COVID, COVID sendiri kami pun melakukan screening, kemudian sekarang yang sedang kami lakukan adalah vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Penerapan PPKM Mikro merupakan instruksi Presiden RI Joko Widodo untuk menekan angka dan mengawasi kasus positif di tingkat RT dan RW. PPKM Mikro mulai berlangsung hingga dua pekan ke depan. Meski PPKM Mikro diterapkan, yang wajib dilakukan masyarakat adalah jangan sampai abai dengan protokol kesehatan untuk tetap menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, gunakan sabun, dan selalu jaga jarak.